Warga yang panik langsung mengeluarkan barang berharganya dari rumah. Sementara sejumlah warga sekitar juga ikut membantu petugas kemadam kebakaran untuk memadamkan api yang nyaris menghanguskan rumah di sebelahnya. Sementara itu pemilik rumah menangis histeris, usai mengetahui rumahnya terbakar. Penyebab kebakaran ini diduga karena korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini. Jadi, lokasinya ada 8 korban, lokasinya di jalan resisi jantar itu kita luncurkan langsung di toko timur. Ada 4 unit yang kita luncurkan, sampainya di lokasi. Jadi itu harus memang kita butuh kualitas supply. Nah, lokasinya sudah menyebar, satu rumah sudah menyebar dan satu rumah juga menyebar ke atas rumah besar. Jadi, apinya sudah menyebar ke atas platform. Jadi, akibatnya ini berasal dari di atas platform, instalasi yang ada di atas platform. Jadi, karena menurut info, kejadian awalnya itu di atas platform.